Salam sejahtera, terima kasih karena sudah memilih channel ini. Saya akan teruskan memberi info yang hangat berkenaan dengan politik dan juga info semasa di Malaysia. Teruskan bersama channel sini sila tekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera dan selamat petang semua. Kali ini saya akan menyampaikan info rikas penting berkenaan dengan BPR 2021. Jumlah pembayaran BPR 2021, kategori isi rumah berpendapatan Rp2.500 dan kebawah Rp1.800 Untuk yang mempunyai tanggungan anak melebihi 2 orang, Rp1.200 yang mempunyai tanggungan seorang anak atau tidak mempunyai anak. Kategori kedua, isi rumah berpendapatan Rp2.500 hingga Rp4.000 Bantuan RM1.200 yang mempunyai tanggungan anak melebihi 2 orang, bantuan RM800 mempunyai tanggungan seorang anak atau tidak mempunyai anak. Kategori ketiga, kategori isi rumah berpendapatan RM4.000 hingga RM5.000 Bantuan sebanyak RM750 bagi yang mempunyai tanggungan anak melebihi 2 orang, bantuan RM500 bagi yang mempunyai tanggungan seorang anak atau tidak mempunyai anak. Seterusnya, kategori bujang berusia 21 tahun hingga 59 tahun, serentak dengan OKU berumur 18 tahun hingga 59 tahun. Jumlah bantuan sebanyak Rp350.000. Untuk setiap kategori, semua akan mendapatkan bayaran melalui 3 fasa. 3 fasa pembayaran yaitu, fasa pertama pada hujung Februari, fasa kedua pada bulan April dan Mei, dan fasa ketiga pada bulan September dan Oktober. Setiap fasa berikut berbeza-beza nilainya mengikut jumlah kelulusan kategori masing-masing. Sekian saja info penting daripada saya. Terima kasih. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe, dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.